Hai, co-friend. Kali ini kita diminta untuk mencari bilangan kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10 yang terletak antara 10 dan 40. Nah, jadi, maksudnya adalah bilangan kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10, letaknya antara 10 dan 40. Karena kata-katanya di antara, maka nanti 10 dan 40-nya tidak kita masukkan, nih, co-friend. Ya, kalau misalnya termasuk kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10, ya. Oke, pertama-tama tentunya kita harus mengerti pengertian dari kelipatan, di mana kelipatan adalah hasil perkalian antara sebuah bilangan dengan bilangan asli. Di mana kita tahu bahwa bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi, mulai dari 1, lalu lanjut ke 2, lanjut ke 3, dan seterusnya. Maka, misalnya kelipatan 5, ya berarti kelipatan 5, ya hasil perkalian antara si 5 itu sendiri dengan bilangan asli. Berarti jadinya 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, dan seterusnya, itu hasilnya adalah kelipatan 5. Nah, berarti untuk kelipatan 5 sendiri, ya sudah, berarti kita tinggal kalikan 5 dengan bilangan asli yang tadi dimulai dari 1. Maka, yang pertama adalah 5 kali 1, ya, di mana kita tahu itu adalah pinter 5. Nah, kemudian, 5 kita kalikan dengan pinter berikutnya, bilangan asli berikutnya adalah 2, di mana 5 kali 2 adalah 10, lalu 5 kali 3 adalah 15, ya. Lalu, dikalikan dengan 4 itu 20, lalu 5 kali 5, 25, 5 kali 6, 30, 5 kali 7, 35, 5 kali 8, 40, dan seterusnya. Nah, sehingga ini, ya, jadi ini akan terus berlanjut hingga bilangan asli nyata, hingga ya. Oke, sekarang kita perhatikan, terletak antara 10 dan 40. Nah, berarti di sini 5 tidak masuk karena belum mencapai 10, dan 10 tidak kita masukkan karena dia ini. Kalian makan antara 10 dan 40, di mana tadi 10 dan 40-nya tidak kita masukkan, ya. Berarti 10 bukan, berarti jadinya 15, 20, 25, 30, sama 35, kan. 40-nya tadi tidak kita masukkan. Maka nanti, kelipatan 5 yang terletak antara 10 dan 40 adalah 15, 20, 25, 30, dan 35, ya, co-friend. Sekarang kita cari untuk yang kelipatan 10. Menggunakan konsep yang sama, kelipatan 10, berarti 10-nya kita kalikan dengan bilangan asli, berarti 10 kali 1, 10 kali 2, dan seterusnya. Ya, sama ya caranya, 10 kali 1 itu 10, 10 kali 2 itu 20, 10 kali 3, 30, 10 kali 4, 40, 10 kali 5, saudara dengan 50, dan seterusnya sampai bilangan asli nyata hingga. Oke, berarti kita cek ya, yang terletak antara 10 dan 40, berarti 10-nya nggak masuk, lalu 20 ya berarti 20, 30, terus 40-nya tidak masuk ya, karena kan terletak antara 10 dan 40, di mana 10 dan 40-nya berarti tidak kita masukkan, ya, karena kan namanya saja di antara. Nah, berarti yang betul adalah yang betul, kelipatan 10 yang terletak antara 10 dan 40 adalah 20 dan 30, ya. Oke, jadi tadi kelipatan 5 antara 10 dan 40 adalah 15, 20, 25, 30, 35, kemudian kelipatan 10 antara 10 dan 40 itu adalah 20 dan 30, nih, co-friend. Nah, untuk mencari bilangan kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10 yang terletak antara 10 dan 40 ini, pertama-tama kita harus cari dulu yang kelipatan 5 dan juga kelipatan 10 yang terletak antara 10 dan 40 tadi. Nah, berarti kita tinggal lihat saja dari daftar angka di bawah ini, yang di sini sama di sini, yang sama-sama muncul nih. Nah, kalau kita perhatikan di daftar bilangan ini, yang sama-sama muncul adalah, betul nih, co-friend. Jadi, kita perhatikan sama-sama punya angka atau bilangan 20 sama 30, kan? Nah, itu dia. Ya, jadi 20 dan 30 merupakan kelipatan 5 antara 10 dan 40, di mana 20 dan 30 juga kelipatan 10 antara 10 dan 40. Maka, dapat kita simpulkan adalah, bilangan kelipatan 5 dan 10 antara 10 dan 40 adalah 20 dan 30. Nah, berarti, bilangan kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10 yang terletak antara 10 dan 40 adalah, ya, sisanya yang tidak kita lingkari, yaitu, pintar 15, 25, 35. Maka, bilangan kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10 antara 10 dan 40 adalah, 15, 25, dan 35, di mana bisa didapatkan di opsi yang B. Oke, co-friend, selesai ini soal kita. Gampang kan mengerjakannya? Oke, kalau gitu, supaya makin pinter dan jadi juara kelas, jangan lupa selalu rajin belajar dan selalu semangat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.